Nah oh iya tadi ada satu info yang lupa gue share juga ya Jadi setiap equip itu punya chance dapet stat yang berbeda-beda Contoh disini senjata Untuk nge-lock special skill ini kita butuh item yang berbeda Itemnya ada disini Bentar Nah adanya disini Halo guys Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok Origin Oke iya Jadi hari ini gue mau sedikit membahas tentang fitur enchant Kalau di ROX fitur enchant itu adalah salah satu hal yang membuat kita bersemangat Sekaligus bikin kita stres kalau levelnya kagak naik-naik atau bahkan malah turun Nah disini sistem enchantnya tentu saja berbeda dengan ROX Dan juga ada beberapa perubahan dibandingkan dengan versi RO Origin yang sebelumnya Oke nah jadi perubahan pertama yang paling mencolok adalah Yang paling ketara ya Gak mencolok juga sih Adalah kita gak perlu lagi ke NPC untuk melakukan enchant Jadi langsung pencet aja disini Dan menu ini akan langsung keluar Oke Nah sebelum gue bahas lebih lanjut Buat temen-temen yang gak tau Gue mau lebih dulu nunjukin sistem enchant yang dulu Oke Nah jadi bisa dilihat disini ya Disitu ada beginner dan advanced Jadi kalau dulu itu ada status yang bagus banget Dan ada status yang biasa aja Oke Dan juga Dulu itu level enchantnya tergantung dari level senjata Jadi semakin tinggi level senjatanya Semakin banyak mora coin yang akan dibutuhkan untuk melakukan enchant Nah jadi disini gak ada yang namanya naik level ya Stat yang didapet itu tergantung dari level senjatanya Dan yang dicari dan yang bisa naik level Itu adalah stat spesial Bisa dilihat disitu ada yang namanya Expert Archer level 3 Nah itu dapet mana level 5 ya Nah itu adalah stat yang dicari yang bisa naik level Oke Kalau stat lainnya itu tergantung dari senjatanya Level senjatanya ya Kalau di yang versi lama ini Jadi kurang lebih kita akan gacha sampai mampus lah Walaupun ada kepastian dimana kita Kalau gak salah 50 kali gacha Kita bisa dapet stat spesialnya yang expert Archer level 3 itu ya Oke Nah sekarang kita balik lagi ke yang versi sekarang Oke Yang sekarang ini gak ada lagi status yang spesial dan yang biasa Semua jadi satu Dan juga gak lagi tergantung sama yang namanya level senjata Jadi mau kita pake senjata 50, 60, 70 sama aja Oke Dan juga jadinya mora coin yang dibutuhkan itu akan lebih sedikit Ya oke Nah cara dapet mora coin ini gimana? Ada banyak banget sebenernya Pertama dari Endless Tower Lalu juga dari Hellheim Disturbance Ini tuh dungeon gitu lah Lalu courage shop Ini gue masih kurang ngerti ya Pokoknya dapetnya bisa banyak banget dari daily sehari-hari lah Dan juga tentunya kita bisa beli dari shop Oke Nah disini ya mora coin 5 diamond satunya Walaupun gue kurang suka ya Kalau bisa langsung beli begini di shop ya Karena kalau misalkan di ROX kan harganya berubah-berubah Kalau disini tuh udah fix gitu Harganya 5 diamond dan ya silahkan beli aja Oke Nah lalu akan muncul pertanyaan Bang itu kan ada 3 stat ya Iya gachanya disini 3 stat Bang gimana caranya kita ngelock stat ini? Tentu saja statnya bisa dilock ya Kalau kita udah dapet yang kita suka gitu Nah caranya adalah Kita butuh yang namanya Advanced Confinement Stone Oke Ini bisa drop dari mini Dan tentu saja bisa beli di shop Oke Mana tuh Nah ini dia Harganya 90 diamond Jadi kalau kalian F2P Kalian 1 hari itu bisa dapet 1 Karena setiap harinya F2P itu bisa dapet 100 diamond ya Kalau kelarin activity Oke Nah itu yang pertama Tapi ada yang beda lagi nih Nah ini kan stat yang bisa dapet nih Yang jempol-jempol ini adalah stat yang sesuai Dengan yang Dengan job gue Oke Nah Lalu ada special skill disini Ini yang jempol juga sesuai sama job gue ya Fighting Spirit dan Shark Oke Untuk ngelock special skill ini Kita butuh item yang berbeda Itemnya ada disini Bentar Nah Adanya disini Ini dia Rare Confinement Stone Jadi untuk kita bisa Ngelock Special Special stat tadi itu Kita butuh Rare Confinement Stone ini Harganya 210 Miao Coin Itu kalau di RPin berapa ya Kurang lebih Ya murah sih sebenernya sih Eh bentar Sorry kok murah Ya 150 dolar Buset mahal juga ya Berapa tuh 150 dolar Hmm Kok mahal ya Butuh 2 juta Kalau dihitung-hitung Emotional Damage Tapi harusnya gak segitu sih Nanti kalau di Global ya Oke Semoga aja gak segitu Karena kalau iya segitu Itu mahal banget sih Masa iya untuk Ngelock stat doang Kita butuh 2 juta rupiah Gila kali Oke Sip Jadi itu dia Sedikit informasi Yang perlu diketahui Tentang Enchant Oke Sekarang kita akan coba Untuk melakukan Enchantnya Iya Nah Ini special skill tadi tuh Special stat tadi Itu bisa didapetin Dengan kita 50 kali Enchant ya Oke Jadi kita langsung aja Lakukan Enchant Oh tunggu ini chance attribute dulu Karena udah level 3 ya Kita Enchant aja Nah Ini kan gak sesuai Lalu kita Enchant lagi Oke Attack 10 Emet attack 10 Eh attack 10 Attack 10 Emet attack 1% Oke kita keep aja Ini harusnya dapet special Oh 5 kali lagi Oke Gue masih kurang ngerti sih Tapi Oke kita Keep aja Ini bagus Oke lalu Enchant lagi Ya ampun Malah dikasih emet attack Dikata gue mage kali ya Oke Oh dia tuh turun Oke Jadi 50 kali ya 50 kali kita dapet Yang Spesial Kita bisa Dapet spesial juga sih Kalau kita hoki ya Gak mesti tergantung ini Buset Malah in semua Bercanda kali ya Tolong In lagi Astaga Oke Ini akan level 4 Sekarang Bam Oke gue dapet level 4 ya Kita chest attribute aja Karena udah level 4 Oke lanjut Buset Agi emet attack Kagak berguna ASPD STR Dex Aduh Gue gak pake Lanjut dulu Dex Dex in Astaga Gak berguna Lanjut Oke ada attacknya Kita ambil aja Lanjut lagi Oke ini bagus nih STR STR Good 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 Sip Ini udah mau level 5 ya Emet attack Agi Dex Ya ampun Emet attack lagi Tidak berguna Oh Dapet spesial Tapi magic Bercanda kali ya Malah dikasih magic Loh kata Gue ngecast magic kali ya Tuh Kenapa gue Oke Lanjut lagi ya Kita lanjutkan lagi aja Bodoh amat sama magic Loh 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 Oh Edencoin gue abis Mahal banget Bentar ya Gue cari Edencoin dulu Lalu kita akan Lanjut Enchant lagi 8 hours later Oke Akhirnya gue berhasil Mengumpulkan Sedikit tambahan Edencoin ya Jadi kita bisa lanjut Enchant lagi Oke Jadi disini Sip Nah Oh iya Tadi ada satu info Yang lupa gue share juga ya Jadi setiap equip Itu punya chance Dapet stat yang berbeda-beda Contoh Disini senjata Senjata itu kita bisa dapet STR In Agi Dex Dan juga special skillnya Ini lah ya Nah Lalu kalau di armor Itu akan berbeda Kalau di armor Kita bisa dapet Fit Look Dan kawan-kawannya Ini special skillnya juga beda Nah tapi kalau di armor ini Kita bisa dapet In Fit Look Ya kan Ininya juga beda lagi Pokoknya macem-macem dah Ini juga beda lagi Disini bisa dapet STR Look Fit Ini juga beda lagi Pokoknya semua beda-beda Setiap Bagian dari armor Atau bagian dari equip Itu bisa kasih Start yang beda-beda Oke Kita lanjut Enchant disini dulu ya Sip Dua kali pencet lagi Kita akan naik level Oke Ini magic buang aja Gak berguna Lanjut aja langsung Enchant Oke M attack Semakin tidak berguna saja Oke lanjut lagi Buset Dapet tawaran Sumpah ini mirip banget Sama Nino-Nino anjir Oke Sip Ini akan jadi level 5 Oke mantap Level 5 Kita change attribute aja Lanjut lagi Kita enchant dikit lagi ya Sumpah ini boros banget anjir Enchant-enchant kayak gini Bisa Tekor gue Boncos ini lama-lama Mana disuruh 50 kali Pula Oke ini Bagus Kita ambil aja Sip Lanjut lagi ya Door Kenapa sih gue dikasih M attack in M attack in Heran gue Oke Pencet lagi Sip Buset Sekarang butuh 12 kali Untuk ke level 6 ya Jauh juga Astaga Moracoin gue udah mau abis Ya Buset 11 12 Oke kita biarkan di level 6 Aduh Sekali lagi Oke Ya ampun Aduh sedih banget gue mah dapetnya Aduh Aduh galau udah begini dah Attacknya cuma 1 Sekali lagi Boom Mampus Gue dapetnya makin gembel Astaga Hah Tadinya rencana gue mau enchant disini Disini juga Ternyata Moracoin gue udah keburu abis duluan Gak apa-apa Kita klik terakhir kalinya aja ya Yuk semoga dapet bagus Door Oke Gini dong Walaupun masih ada emat tagnya Tapi yaudah lah Lumayan Sip Kita Chase attribute aja Ya Jadi itu dia tadi sedikit Enchant-enchant Di Arrow Origin 2.0 ya Menurut gue Sebenarnya sih Kalau dibandingkan sama sistem Enchant di ROX Itu 50-50 Karena yang seru dari ROX itu Startnya Gachanya satu-satu Jadi kita Gak perlu Tambahan Shop-shopan Gak perlu Tambahan top up Untuk Mempertahankan Start yang kita mau gitu Tapi kalau disini Untuk ngunci Start-start kayak gini Kita perlu Tambahan Barang Tambahan item Dari shop ya Oke Itu yang Bikin agak Kurang aja Tapi sebenarnya Naik levelnya disini Dijamin Oke Jadi misalkan ini level 6 Mau ke level 7 Kita harus Pencet Enchant 14 kali Itu dijamin naik Kalau di ROX Enggak Mau kita pencet 100 kali pun Kalau kita gak hoki Ya suram Oke Jadi kurang lebih Itu dia bedanya sih Tapi kalau Misalnya disuruh Pilih yang mana Gue masih Pilih seruan Enchant di ROX Sebenernya Nah kalau temen-temen Gimana Apakah temen-temen Lebih suka sistem Enchant di RO Origin 2.0 Atau di ROX Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax